Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi, Darmawi menyampaikan, saat ini beberapa penyakit tidak menular terus meningkat setiap tahunnya. Penyakit tersebut yakni hipertensi, diabetes, obesitas, dan lain-lain. Dikatakannya untuk penerita penyakit hipertensi tahun 2018 sebanyak 13.015. Data ini meningkat di Juni 2019 sebanyak 13.953 orang. Untuk penyakit diabetes melitus pada 2018 sebanyak 5.245. Hingga Juni 2019 ada 4.646 penderita. Penyakit obesitas pada tahun 2018 sebanyak 2.805 penderita. Dan di Agustus 2019 sebanyak 14.711 penderita. Tidak hanya usia tua yang terkena penyakit tidak menular, namun juga banyak dialami usia muda. Hal tersebut dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan junk food. Jika dibandingkan di usia 30 hingga 40 tahun, sudah sekitar 35 persen terkena penyakit tidak menular. 65 persen ini berada di usia 40 tahun ke atas. Kalau tidak menular, struk. Struk ya? Struk, dikarenakan jantung. Itu yang boleh menular. Yang boleh menular. Yang boleh menular. Masuk dalam 10 besar. Nah, itu yang paling tinggi yang terkena. Ada struk. Jantung, dan jantung. Peratakan kalau struk, dan usia 10 tim. Oh, iya. Oh, iya. 20 ke atas. Dan pada umumnya memang masih usia produk tim. Suci Mahayanti, Jambi TV.